Saya Mbara ini bertujuan untuk mengangkat, menaikkan imun, imun dan iman daripada masyarakat sendiri. Kurang dari 24 jam kita akan segera kembali ke pilkada untuk menyalurkan hak pilih kita. Tapi untuk pilkada tahun ini ada satu hal yang unik, yaitu dimana salah satu organisasi terbesar di Indonesia khususnya dari DPD Papuanya melakukan saembara. Bagi siapa saja yang menemukan adanya dugaan pelanggaran bisa melaporkan ke organisasi ini. Organisasi ini adalah Gerakan Rakyat Cinta Indonesia atau GERCIN. Dan hari ini di podcast kita malam ini, saya sudah bersama dengan Ketua DPD GERCIN Provinsi Papua, Menaseh Udam. Halo kakak, selamat malam. Apa kabar? Halo selamat malam, puji Tuhan. Kabar baik. Oke baik. Kak Kangking, kita langsung saja ke, sebelum masuk ke topik saembara, saya ingin tahu itu. GERCIN ini apa kak? GERCIN ini apa? Dibentuknya kapan? Terus yang bentuk siapa? Terus dia organisasi ini dia bergerak dalam bidang apa? Bisa dijelaskan tidak? Baik, terima kasih. Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah hadir tampil di Parapat TV. Para-para TV kakak. Para-para TV ofisial. Doa saya semoga channel ini semakin berkembang, para-para TV ini semakin berkembang. Baik, terima kasih kakak. Kalau boleh tahu GERCIN ini apa kakak? Gerakan rakyat cinta Indonesia. Oke, itu awal saya. Berikan apresiasi tinggi kepada para-para TV. Terima kasih sudah menghadirkan, mengundang kami di sini. Ini suatu kekebanggaan dan kehormatan. Oke, saya mau menyampaikan tentang GERCIN, Gerakan Rakyat Cinta Indonesia. Disingkat, GERCIN Indonesia. Saya sendiri di sini sebagai ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Rakyat Cinta Indonesia, Provinsi Papua. Nah, kaitan dengan pertanyaan tadi tentang apa itu GERCIN Indonesia, perlu saya jelaskan di sini bahwa GERCIN Indonesia adalah merupakan organisasi kemasyarakatan yang berdiri dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013. Dan perubahan Undang-Undang terbaru, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17, Nomor 16 Tahun 2017. Itu dasar hukum berdirinya ORMAS Gerakan Rakyat Cinta Indonesia. Dan semua organisasi kemasyarakatan, dasar hukumnya itu. Ini perlu teman-teman memahami. Kami ORMAS, organisasi kemasyarakatan. Dasar hukum Undang-Undang, saya sudah jelaskan tadi. Jadi sudah tidak perlu lagi ada pertanyaan-pertanyaan, GERCIN itu apa? Kami organisasi kemasyarakatan. Ada Undang-Undang yang menjadi asas. Kami berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau untuk latar belakang terbentuknya GERCIN sendiri ini seperti apa? Dan siapa yang bentuk? Baik. GERCIN Indonesia ini merupakan wadah perjuangan. Kalau kita mengingat sejarah 1928, tahun Budi Utomo, Sumpah Pemuda, Budi Utomo. 1928 negara ini belum ada. Ya benar. Tetapi di situ pemuda-pemuda melalui gerakan pemuda, mereka menggagas bagaimana tujuan daripada Indonesia ini ke depan. Baik. Kami adalah Budi Utomo jaman now. Asik. Ya, ya, ya. Ya kan? Ya. Ketika melihat situasi, fenomena dalam negara ini. Negara ini bagus, sudah baik, sangat baik. Begitu. Tapi oknum-oknum di dalam ini yang sudah diberikan kepercayaan, kewenangan, tanggung jawab. Mereka, seenaknya, memperkaya diri. Bapak lihat saja, kasus korupsi dari tahun ke tahun meningkat. Banyak orang yang masuk penjara, tapi tidak ada efek jerah. Tiap hari orang bikin korupsi. Akhirnya kami anak-anak muda, generasi muda. Kami di seluruh Indonesia. Akhirnya kami berkumpul. Di sana ada anak-anak medan. Saya mungkin agak keluar sedikit ya dari rana saya. Sebenarnya ini rana DPD, Dewan Pimpinan Nasional. Harus dijelaskan oleh teman-teman di Jakarta. Namun bagi saya, ini mungkin momentum juga. Untuk memperkenalkan ini kepada publik Indonesia. Begitu. Kami dari awal, Mulai dari bagaimana kita mendeklarasikan. Sampai berdirinya dengan susah payah. Tanpa dukungan apa-apa dari pihak manapun. Tanpa ada Kalau biasa dibilang ada ormas-ormas yang binaan. Kementrian sosial, macam karangtaruna. Ormas. Dasar hukumnya sama seperti tadi Gercin loh. Sama. Cuman dia dibina. Dan ada dana rutin masuk. Berarti Gercin ini dia mandiri. Mandiri. Kesadaran daripada anak-anak muda generasi sekarang. Budi Utomo zaman now. Ada anak-anak Betawi. Sekian kita orang Betawi. Ibu Titiku Sumawati. Ketua umumnya anak Papua. Pak Hendrik Jance Udam. Oh iya. Siap. Baik. Di Jakarta kan? Baik. Karena tanya tentang Gercin. Kalau bicara Gercin provinsi Papua, saya bicara di provinsi Papua saja. Tapi karena pertanyaannya tentang Gercin. Baik. Saya sedikit bisa masuk ke situ. Baik. Silahkan. Tidak apa. Gercin ini ya. Tadi kan Pak Ketua bersebut kalau Gercin ini adalah organisasi kemasyarakatan. Nah fokus kerjanya ini apa? Di bidang apa? Di politik kah? Sosial kah? Atau apa? Kita ada empat pilar kebangsaan. Kita kawal. Baik. Dineka Tunggalika. Pacesila. Undang-undang dasar. Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Empat pilar ini kita kawal. Siap. Kita salah satu organisasi yang terlibat dalam ormas-ormas belan negara. Siap. Di bawah Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Baik. Maaf ya saya agak sedikit. Ini karena... Karena saya apa namanya mungkin itu rananya DPN. Ya. Cuma sedikit banyaknya mungkin kita dari awal. Baik. Penggagasnya. Seluruh teman-teman seluruh Indonesia ada beberapa. Itu aktivis murni. Ada dari juga dari latar belakang pengusaha, wartawan. Siap. Kalau pakai itu umum kita kan basicnya juga ya. Ada bisnismen. Juga orang media. Baik. Nah. Teman-teman lain dan sebagainya. Ada berbagai latar belakang ilmu. Yang punya kesadaran bagaimana empat pilar kebangsaan ini kita harus kawal. Siap. Maka kita bentuklah satu organisasi. Namanya siap. Apa namanya? Pakai nama apa? Gerakan. Cinta. Jadi kita ini mencintai Indonesia loh. Gerakan ini mencintai Indonesia. Siap. Berarti memang betul yang Pak Ketua sebut tadi bilang. Budi Utomo zaman now. Oke. Baik. Siap. Baik. Kita langsung masuk kepada topik. Ini yang masih orang-orang banyak yang penasaran. Aduh ini saya bisa dapat. Apa? Dapat hadiah dari. Kalau saya dapat ini. Itu betul ya? 10 juta kalau setiap itu. Atau berapa? Jadi untuk apa? Sayembara. Sayembara. Politik. Politik uang. Dalam pemilihan kepala daerah. Baik. Dalam kilkada. Siap. Baik. Terima kasih. Ini memang kami menggagas satu program ini. Ini adalah upaya untuk kita mengawal proses demokrasi yang terlejahat berlangsung khusus di DPD Provinsi Papua. Baik. Sehingga masyarakat itu merasa percaya diri begitu. Selama ini mungkin ada temuan dari kejadian apa pemilihan-pemilihan sebelumnya. Kepala daerah, pemilihan DPR, dan sebagainya. Tapi. Tidak ada yang bikin sayembara. Coba kita bikin. Kita bikin. Dan itu bisa menjadi satu rasa kepercayaan diri kepada publik, masyarakat. Nah, dia bisa ambil data. Kami bikin sayembara ini memberikan hadiah 10 juta. Baik. Bagi barang siapa yang mengumpulkan data-data yang lengkap. Dan kami juga punya lembaga bantuan hukum untuk nanti menganalisis itu, laporan itu. Jadi tidak semua laporan harus kita terima dan kita proses kasih uang. Tidak. You harus benar-benar. Artinya begini, dia di dalam satu KPPS misalnya, atau satu tim bupati, calon. Nah, dia 2-3 orang, datamu mana, datamu mana. Kumpul, 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 kumpul. Kayaknya bisa ini. Saya ada foto 5, saya ada video 2. Kumpul, kumpul. Jadi 1, datanglah ke sana. Satu orang yang mewakili, tapi itu sumbernya dari 3 orang. Kita kasih ke dia 10 juta, kamu bagi 3 sudah. Asal memenuhi syarat, kita tidak bisa memproses laporan yang hanya asal kirim foto. Memang sampai hari ini sudah banyak laporan masuk. Bukan hanya itu. Kami diteror. Ada nomor telepon di situ kan? Itu tim kami. Kami sudah dapat teror dan tekanan dan ancaman. Dari pihak-pihak yang kita tidak tahu. Tapi itu bukan membuat kita jadi takut. Itu membuat kita jadi percaya diri. Bahwa kita mampu untuk mengawal proses. Oh, jadi saya membara ini dilaksanakan untuk istilahnya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam hal mengawasi pelaksanaan pemilu. Pemilu, ya pemilu, ya pemilu sudah lewat. Ini juga pemilu juga. Pemilu, kepala daerah. Pemilu, kepala daerah. Tidak tahu istilah undang-undang sekarang apa? Pemilu kepala daerah kah? Atau pilkada kah? Atau pemilu keada kah? Saya juga seterah tahu karena undang-undang, undang-undang pemilu itu setiap... Dia ganti-ganti, rupa-rupa nama? Pasti akan berubah-berubah entah PKPU-nya berubah lah, perbawas lo lah. Ini saya bingung setiap gangen ganti ketua KPU pusat, ketua bawas lo pusat, pasti perbawas lo dan PKPU-nya pasti berubah. Tapi sudah lah, itu urusannya orang di pusat sana. Tapi kita di daerah hanya menjalankan apa yang mereka... Pilkada lah, kita bilang pilkada dan pemilu. Yang gampang. Siap untuk pesta demokrasi. Jadi saing bara ini dilaksanakan untuk mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi di dalam pengawasan pesta demokrasi ini. Nah kakak kalau boleh tahu ini kan 10 juta ini kan kalau dibilang cukup besar kah? Kalau boleh tahu ini sumber dananya dari mana kakak ada orang? Supaya bisa dapat 10 juta untuk dijadikan hadiah buat pemenang saing bara itu nanti. Iya, baik. Terima kasih. Memang banyak orang buat pertanyaan itu. Dan banyak juga yang menuding. Jadi dalam hal ini, kami Gerjin punya anggaran tersendiri. Yang kami sudah siapkan. Kami independen. Itu adalah bentuk kinerja Ormas Gerjin. Pertanggung jawaban kami kepada publik. Bahwa kami hadir untuk bagaimana mengawal jalannya negara ini. Begitu. Sesuai dengan amanat undang-undang. Bahwa Ormas itu yang punya tugas tanggung jawab untuk mengawal jalannya pemerintahan. Salah satu ini, mengawasi. Secara eksternal, ada tim pengawas internal. Bawaslu, dan sebagainya. Kami mengawasi. Waktu lalu kan kita sudah datangi Bawaslu, kota Jaipura juga. Terkait dengan dugaan. Ada apa yang nyala gunan pelaporan-laporan masyarakat. Terkait dengan calon oleh kota. Dan kita cek sampai sejauh mana. Mereka bilang lima hari kerja sesuai aturan. Itu bentuk pengawasan kita langsung. Kakak, program ini tadi kan sudah dijelaskan soal program Sembara ini. Kakak, kalau saya boleh tahu jumlah anggota GELCIN untuk DPD Papua itu kira-kira sudah berapa banyak? Untuk DPD Provinsi Papua berarti itu mencakup kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Papua ada sembilan. Sembilan. Satu kota? Kalau secara luas ini kan, pastinya kan setelah dimakarkan tiga provinsi lain? Atau kalau kakak yang sekarang? Ya ini kan karena sudah pemekaran, jadi saya jangan bicara ke Papua Induk. Dulu kalau masih satu ya tidak apa-apa. Nanti saya melanggar lagi. Ya baik. Teman-teman di Provinsi Papua lain-lain bilang, ah Pak Menase ini makan tambah, makan dobol ini, tumpu wilayah dia masuk lagi, tidak boleh. Baiklah, untuk di sembilan kabupaten-kota total anggota GELCIN berapa banyak? Kurang lebihnya lima ratusan. Lima ratusan. Ya, itu kan ada pengurus kabupaten, pengurus di tingkat kecamatan, ada di pengurus di tingkat kampung. Kita struktur organisasi seperti itu. Dewan pimpinan nasional di Jakarta, Dewan pimpinan daerah di Provinsi, Dewan pimpinan cabang di Kabupaten, Dewan pimpinan kecamatan distrik itu di tingkat kecamatan distrik, dan Dewan pimpinan ranting di tingkat desa. Seperti itu. Sejauh ini yang dikerjakan selama, sejak berdiri tahun berapa ya? 2017 ya? 2017 atau 2018? Kita awal mulanya itu, pergerakan awal sudah dilaksanakan dari 2018, tapi secara resmi itu 2019. Baik, secara resmi berdiri 2019. Ya. Nah, sejauh ini sejak tahun 2019 hingga 2024 berarti ada sekitar lima tahun ini. Hal apa saja yang sudah dibuat GELCIN sebelum Saimbara ini dilakukan? Baik, soalnya, maaf ya, tadi kalau dibilang GELCIN, GELCIN itu kan secara nasional ya, GELCIN Indonesia. Mungkin lebih fokus kayak GELCIN Provinsi Papua. Spesifiknya di DPD, DPD atau DPD apa? DPD. DPD Provinsi Papua. Hal apa saya yang sudah dilakukan? Nah, kalau begitu boleh, saya bicara ke wilayah saya saja. Kalau bicara GELCIN ini kan, akhirnya tadi kan saya keluar sampai ke sarananya orang pusat. Saya yang salah. Nanti saya ingin marah saya lagi. Baik, baik. Iya kan? Baik, baik. Silahkan GELCIN, apa saya yang sudah dilakukan? Apa saya yang sudah dikerjakan oleh GELCIN untuk mengawal segala hal di Provinsi Papua? Baik, Provinsi Papua ini sejak 2019 kan pemekaran ini dia baru 2021, 2019 berarti 2 tahun kebelakang. Itu banyak kegiatan kita sudah laksanakan. Cuman, itu kegiatan itu kita fokuskan di wilayah Provinsi Ibu Kota, yaitu Kota Jaipura, Kabupaten Jaipura. Itu sudah kita laksanakan. Ada pun kegiatan yang kita sudah laksanakan. Ini sudah beberapa kali kita ketua DPD-nya itu sudah pergantian. Saya ini yang ketiga. Oh, begitu. Siap. Begitu. Jadi dia punya periode pergantian itu berapa tahun? 3 tahun atau 2 tahun? Oh, 5 tahun. 5 tahun. Begitu. Ya, ada satu dan lain hal. Ya, namanya organisasi ya. Siap. Kalau mengalami stagnan, ya itu kan pasti dari DPN bisa menggunakan kewenangannya untuk mengatur kembali organisasi ini. Sehingga tetap jalan. Baik, kakak saya kembali ke tadi kita sudah bicara untuk memperkenalkan GERCIN. Pada intinya GERCIN seluruh Indonesia kepada publik. Nah, sekarang saya kembali lagi ke Saembara. Nah, untuk Saembara sendiri ini selain persyaratan yang tadi kakak sebutkan video, foto, data, dan lain-lain. Nah, kira-kira ada deadline-nya atau tidak? Date-linenya selama proses ini kan jalan, ada tahapan setelah pemilihan, terus perhitungan suara. Nah, kita kawal. Dalam proses-proses itu kan pasti ada terjadi potensi. Ya. Kecurangan, pelaporan, dan sebagainya. Ya, silakan masyarakat mau menyampaikan laporan dengan bukti-bukti yang lengkap. Silakan. Selama itu bisa memenuhi kriteria aturan main, ya kita proses. Kita terima, kita lembaga GERCIN, kita bisa langsung melakukan pengaduan. Begitu. Atas kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh, berdasarkan bukti tadi. Siapapun itu yang melakukan kecurangan itu. Oh ya, saya mau, mungkin saya bisa tambahkan. Silakan, terbuka. Kita kainnya harus santai ini. Memang harus santai. Iya. Makanya supaya, ini kemakanya kita punya nama itu, Para-Para TV. Para-Para. Kekir, kalau masyarakat Papua kan, filosofisnya kan, Para-Para itu tempat kita duduk, kita bercangkrama, kita menyelesaikan persoalan yang ada di itu kan semua di Para-Para. Ya, sama seperti kalau di orang sentani menyelesaikan persoalan, pasti di OB. Kalau orang-orang di daerah Griminawa menyelesaikan persoalan, pasti di, apa namanya, Saliyab. Dan daerah-daerah lain juga pasti punya tempat-tempat seperti itu. Nah, itu makanya nama kita di sini, Para-Para. Terima kasih. Silakan, saya bisa bicara di Para-Para ini. Siap. Terima kasih untuk Para-Para-nya. Siap, silakan. Jadi, begini, saya mungkin lebih kasih ke dalam lagi ya ini. Mungkin tadi Bapak kasih di kulit-kulitnya saja. Baik. Pertanyaan, kayaknya saya coba sedikit masuk ke dalam. Tentang, apa namanya, Saembara. Baik, siap. Saembara ini bertujuan untuk, mengangkat, menaikkan imun. Imun dan iman daripada masyarakat sendiri. Mereka percaya, percaya diri. Ada pun beberapa yang perlu digarisbawahi. Ini saya harus bicara yang tegas, sangat tegas. Anda sebagai seorang aparatur sipil negara, siap, yang hari ini bertugas, dalam jabatan apapun, aturan main sudah jelas, undang-undang sudah jelas. Ketika ada temuan, saya hanya mau ingatkan, entah dia itu ASN, TNI PORI, atau KPPS, Kepala Distrik, siapapun dia, warga masyarakat, silakan bermain-main dengan aturan. Momen ini sebentar saja. pemilihan ini. Saya hanya kasih ingat saja, ketika Anda dengan semangatnya, melihat uang-uang merah itu, waduh ini uang ini. seolah-olah selama bertahun-tahunnya, Anda tidak pernah dapat pegang uang itu, gitu loh. Kayaknya uang dolar nih. Sama rupiah, uang merah kok. Terus, bang Gebu-Gebu, terima 1.500.000. Tidak sadar, Anda sudah direkam di foto. Ada lawan-lawanmu di samping kiri-kanan, kau tidak tahu. Teman itu bisa jadi lawan. Saya ingatkan saja. Dan sampai besok, Anda masuk di BOI. Bukan saya mengancam, tetapi ini undang-undang aturan. Jadi saya mau kasih tahu kepada rakyat, masyarakat, luas, luas, tanpa terkecuali. Sampai pejabat-pejabat bupati, pejabat gubernur. Saya ingatkan dengan tegas, karir Anda masih panjang ke depan. Setelah jabatan ini, Anda masih dapat promosi jabatan lagi. Jadi jangan karena kepentingan sesat. Karena kepentingan orang tertentu, titipan-titipan. Saya baru dapat sinyal bahwa ada titipan Jakarta. Saya mau tanya kepada orang Jakarta, oknum-oknum ya. Jakarta ke Bandung ke Sulawesi ke, atau Manado ke Makassar ke Bali ke, saya tidak tahu. Tapi umumnya Jakarta. Titipan-titipan nih. Anda hanya melihat orang Jakarta, karena mungkin dia buka pasitas. Mungkin dia sebagai seorang pejabat di pusat lah. Besok masalah, masyarakat yang korban. Jadi tumbal. Jadi, saya hanya kasih warning saja. keputusan ada di tangan Anda. Tapi bagaimana dengan kakak pepandangan kalau soal ada janji-janji politik kepada pucuk-pucuk pimpinan bahwa mereka nanti akan mendapatkan jabatan ini, jabatan itu, jabatan ini, dan lain-lain. Kakak pepandangan seperti apa? Saya mau bicara dari sudut pandang saya. Siap. Itu janji politik untuk jabatan ya. Baik. Saya ini punya basic juga. Dalam karir saya, kami pernah ada dalam wilayah itu. kami memberikan support kepada calon bupati atau calon kepala darah A dan sebagainya. Pada akhirnya ketika dia jadi, itu cerita tinggal cerita. Jadi tidak benar itu. Kalau menurut saya, itu yang saya suka kasih warning depan. Dan karena warang itu, aduh besok nih, kalau jadi nih saya bisa bikin. Oh, jangan sudah. Saya jadi kekal dinas ini, saya jadi tugas ini. Aduh. Itu janji cuma janji. Saya ini pengalaman. Ketung gigit jari terus sampai sekarang. Makanya untuk gula itu, ah, sudah lah. Mungkin kamu belum pernah rasakan. Kalau ketungnya saya pernah rasakan pahitnya janji manis itu. Pahitnya janji manis. Ah, dia pulirik bagus ya. Pahitnya janji manis. Luar biasa. Kata juga. Memang, tapi saya juga ada punya data satu yang cukup kontroversi. Tapi, ah, sudah lah. Tidak usah dibahas. hati saja. Terlalu lama, kamu dapat cari lagi. Aduh, yuk kakak. Tapi istilahnya bagus ya, pahitnya janji manis ya. Betul, asik sekali. Asik gitu. Kayaknya, saya inspirasi juga ini. Para-para TV bikin saya inspirasi. Kata-kata itu kan mengalir keluar. Nanti saya bikin satu tulisan tentang hati-hati dengan pahitnya janji manis. Pahitnya janji manis dapat melukai hati. Asik. Indah, merdu sekali. Asik. Asik, asik, asik. Baik. Baik, kakak lanjut. Saya embara ini. Oke, tadi bilang, kakak bilang tidak ada deadline-nya. Tapi selama... Oke, untuk data-data yang dikumpulkan itu nanti itu seperti apa? Tadi kan contoh video. Kan banyak hal video. Apakah secara spesifik atau hanya video-video umum saja? Video dan foto umum. Ya, itu kan ada video. Terus... Foto-foto. Terus ada bukti-bukti dokumen-dokumen yang lain. Dan sebagainya. Mungkin di... TPS form A atau B atau C itu... Nah, itu kan bukti juga. Itu bisa jadi bukti. Bisa jadi dokumen. Terus nanti bisa disandingkan dengan data yang di tahapan tingkatan atasnya. Itu juga bisa jadi. Intinya sejauh mana masyarakat ini... Ini kita sekaligus melatih. Masyarakat supaya bagaimana berpikir, berkreativitas untuk menemukan. Kita kasih satu jalan saja. Masyarakat silahkan menemukan cara untuk bisa mengakses atau bisa mencapai tujuannya. Itu ya. Kita dapat buat sayembara memberikan 10 juta kepada barang siapa yang memberikan laporan. Baik. Jadi ini semua tergantung daripada masyarakat bagaimana mereka bisa mengolah data dan bagaimana mereka bisa mencari data dan menyerahkan itu kepada DPD Gersin, Pak Puasa takut salah bicara. Betul. Betul. Selama ini kan lembaga yang aktif. Baik. Sekarang kita kasih Umpan dan pancing Nandung cari ikan sendiri baru-baru datang kemarin. Baik. Siap. Begitu. Mereka ke harapan, kira-kira harapan dari sayembara ini seperti apa? Harapan daripada sayembara ini yaitu kita memberikan pendidikan politik. Masyarakat ini saya yakin mereka sudah bersangat pintar dan cerdas dalam berpolitik. Sangat pintar. Tapi lebih pintar lagi. Dengan adanya sayembara ini mereka lebih pintar lagi. Dengan harapan dari pemilihan ini menjadi pelajaran untuk pemilihan berikut lagi kepala daerah yang berikutnya lagi kita sudah Indonesia ini sudah maju. Kita menuju Indonesia emas 2045. Di mana tanggung jawab kita sebagai masyarakat? Bukan hanya pemerintah saja dengan anggaran yang ada. Anggaran di pemerintah itu berapa? Sampai kadang pemerintah juga suak-suak. Nah itulah fungsi organisasi kemasyarakat Armas Kirsi Indonesia kita mengurangsang masyarakat. Ya tentunya memang saya juga perlu mengakui bahwa banyak kekurangan kelemahan ya sebagai manusia ya kita mengakui hal itu. tapi kita tidak lantas karena kekurangan dan itu terus kita pasrah diri. Kami berjuang kami bertarung. Orang masyarakat ini dari tidak ada menjadi ada. Hanya dari awal mimpi-mimpi saja. Dan Indonesia emas itu dari mimpi. Apakah bisa terjadi di 2045? Itu mimpi. Nah ini bagian-bagian kecil yang kita bisa kerjakan. Ini saja yang bisa kita kerjakan. Mungkin masih banyak biarlah teman-teman yang lain bisa bekerja yang lain. Kerjakan yang lain. Terima kasih. Baik. Kakak, ada satu saya yang ingin saya lupa soal saya membara ini. Apa namanya? Jika ingin melapor nanti melapor kemana? Baik. Melapor ke nomor telepon yang sudah ada. Dua nomor telepon itu. Itu tim sekretariat. Tim admin kita. Langsung saja WA telepon. Dan kami sudah menerima laporan-laporan. Tim kami sudah laporkan. Ini, ini sudah update video-video. Sudah, kita punya data sudah ada. Dan sementara kita analisis. Tapi nanti yang pastinya data itu bisa kita sandingkan bisa melengkapi pelaporan yang nanti masuk. Jadi silakan masyarakat datang lapor. Karena kami sudah punya data juga. Selama proses kita buka pendaftaran kami sudah mengumpulkan data dan data sudah sangat cukup. Oh, jadi Gercin juga turut bekerja juga ya. Jadi tidak hanya lempar bola kepada masyarakat tapi Gercin juga turut bekerja ya. Kami menerima laporan itu Pak. Oh, siap. Yang kerja masyarakat. Baik. Siap. Baik, baik, baik. Jadi kalau masyarakat datang dengan beberapa laporan nanti kita lihat data kita juga. Oh, ini laporannya tentang si A. Calon Bupati nomor sekian. Calon Bupati di dunia atau gubernur atau apa dan sebagainya. Siap. Nomor sekian. Coba buka depo file. Kita sudah file kelompokan semua itu. Baik. Siap, siap, siap. Buka file itu cek ini. Kalau memang kita memenuhi kriteria langsung kita umumkan bahwa ini sudah pemenangnya. Dan itu proses lanjut. Baik. Siap. Oke. Atau ada hal yang ingin kakak tambahkan lagi? Soal pilkada dan perjalanannya Pesta Demokrasi di Papua ini. Saya sudah tambahkan sedikit. Masih ada waktu? Masih ada. Siap. Saya mau berikan himbawan saja kepada masyarakat bahwa Pesta Demokrasi ini hanya sebentar saja. Baik. Memang gesekan di bawah itu cukup kuat saya lihat. Kemarin ada kejadian. Satu dipotong parang KPPS berdarah-darah kan viral juga. Di mana itu? Saya baru-baru dengar saya. Viral. Kalau tidak salah dari wilayah Kabupaten Jaya Pura. Ini sangat kita sayangkan. Sangat disayangkan. Kenapa? Memang benar. Orang itu butuh uang 5.000, 10.000, 50.000 untuk beli sayur, makan, dan minum. Itu benar. Tetapi mari masyarakat menahan diri. Untuk proses ini dia berlangsung. Tim sukses. Saya yakin tim sukses itu baik semua. Saya percaya. Tetapi kadang di masyarakat itu ada oknum-oknum yang punya tensi naik. Tensinya tidak stabil. Kadang itu yang bikin jadi soal. Salah lempar kata. Terus tidak kasih pokoknya macam-macam lah. Akhirnya jadi gesekan. Tolong diantisipasi, diminimalisir. Potensi-potensi gesekan. Dalam hal ini peran aktif daripada RT, RW, Kepala Kampung, dan sebagainya. Kepala listrik, tolong netral. Kalian netral. Jaga masyarakat kalian. Tugas kalian, kalian di-SK-kan oleh pemerintah untuk jaga mereka. Jangan sampai terkontaminasi dengan calon A, calon B, dan calon C sehingga kamu terlena terus masyarakat hancur disitu nanti besok salahkan A, B, dan C. Padahal anda sebagai seorang pimpinan di wilayah. RT, RW, Kepala listrik, Kepala Dusun, Ondolafi sekalipun. Ondolafi. Dan sebagainya. Ketua-ketua organisasi kemasyarakatan. Termasuk Gercin. Nah ini bagiannya Gercin kami sampaikan. Teman-teman DPD pengurus Gerakan Rakyat Cinta Indonesia silakan mendukung si A, B, dan C tetapi Ormas ini tetap dalam posisi netral. Kita punya hak sama-sama untuk memberikan dukungan kepada A, B, dan C tapi Ormas tetap netral. Secara personal silakan mendukung. Tapi tanggung jawab kita teman-teman Ormas Gercin saya mau sampaikan kepada teman-teman Ormas Gercin yang saya kasihi saya hormati mari kita sama-sama ada di negara terdepan untuk mengawal proses ini ada gesekan atau potensi kita yang orang pertama yang duduk turun. Segera melapor kepada pihak berwenang untuk segera mengambil langkah-langkah antisipasi. teman-teman buat kakak dong yang tertarik dengan sayembara yang dilakukan oleh Gercin bolehlah mulai dari sekarang mengumpulkan data-data soal potensi-potensi atau dugaan-dugaan kecurangan yang sudah mulai terjadi saat ini. Dan satu lagi yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat di seluruh pekuah yang menyaksikan tayangan ini jangan tertarik jangan tergoda dengan yang namanya serangan fajar atau apapun itu karena tadi sesuai yang seperti yang kakak menase sudah mensampaikan hati-hati dengan pahitnya janji manis karena saat ini kita mungkin merasakan janji-janji yang cukup manis tapi ujung-ujungnya kalau dongso duduk di atas itu sudah pasti kita juga ujung-ujung kita telan pilo pahit juga jadi jadi jangan tergoda dengan namanya dengan yang namanya pahitnya janji manis sekian dari saya sampai jumpa selamat menis